Kuat Maruf terdakwa dugaan kasus pembunuhan Brigadir Joahua mengaku ikhlas bila disebut memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, namun, dia merasa sakit hati lantaran akhir-akhir ini kerap dicap sebagai pembohong. Hal itu disampaikan Kuat Maruf saat memberikan tanggapan keterangan ahli psikologi forensik Apsifor. Reni Kusumowardhani di PN Jaxel, Rabu 21 Desember 2022. Saya mau bertanya pada psikolog. Maaf ibu, kalau ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata saya ikhlas bu, ujar dia. Kuat Maruf kemudian bertanya kepada ahli psikolog forensik terkait dengan kepribadiannya. Yang saya tanyakan saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur, apa gimana ibu? Soalnya saya akhir-akhir ini sering disebut pembohong dan tidak jujur dan saya sakit dengan bahasa itu, ucap Kuat. Sebelumnya, ahli psikologi forensik Reni Kusumowardhani juga membongkar kepribadian Putri Chandrawati. Ia menyebutkan istri Ferdi Sambo itu adalah sosok yang memiliki kebutuhan tinggi atas figur yang memberikan rasa aman. Rasa aman itu bisa didapatkan dari orang tua, suami, hingga ajudan. Hal ini disampaikan Reni saat menjadi saksi ahli sidang kasus pembunuhan Brigadir JDPN Jaksel, Rabu 21 Desember 2022. Menurut Reni, berdasarkan hasil tes psikologi forensik terhadap Putri Chandrawati, Hal ini menggambarkan kemampuannya untuk dapat memahami informasi dan menyesuaikan diri dari tuntuan lingkungan sesuai dengan orang pada umumnya. Reni menyebutkan Putri Chandrawati memiliki pemahaman nilai sosial yang baik. Namun, lanjut dia, perencanaan perilakunya di lingkungan sosial tergolong kurang. Kirang dalam arti merespons lingkungan, termasuk pada saat menghadapi satu masalah dalam kehidupannya, ujaran dia. Adapun kapasitas fungsi memori Putri, tambah Reni, tergolong baik, kemampuannya dalam menangkap, mengolah informasi, dan mengungkapkan kembali apa yang diingatnya. Menurut dia, Putri... Sampai jumpa di video selanjutnya.